Sejak kapan belanja di Indogo harus lunas Indogogo? Halo, selamat datang di channel Indogo bersama saya Henny dalam acara Tanya Indogo, yuk! Baru-baru ini ada temen TKI Taiwan yang lapor kalau ada akun palsu yang pakai nama Indogo. Supaya nggak ketipu, kalian harus tahu bagaimana cara bedain akun Indogo asli dan yang palsu. Simak baik-baik ya! 1. Indogo tidak pernah melayani pemesanan barang melalui aplikasi WhatsApp. 2. Indogo tidak pernah mengirimkan cat kode pin untuk dibayarkan di minimarket saat belanja di Indogo, seperti ini. 3. Indogo tidak pernah meminta foto bukti stroke pembayaran di minimarket, karena sistem Indogo sudah terhubung langsung dengan sistem minimarket. 4. Indogo tidak pernah minta kalian lunasin pembayaran sebelum barangnya sampai. 5. Ini nih yang paling penting. 5. Odepin pembayaran di Indogo hanya ada 3 jenis. GRT, GSP, dan ART. Kalau ada LLL atau yang lainnya, itu sudah pasti bukan Indogo. Jadi, akun resmi Indogo hanya ada 2. Facebook yang saat ini jumlah followersnya sekitar 239 ribu orang. Indogo cuma ada versi halaman ya, jangan lupa di-like. 6. Land resmi Indogo yang saat ini jumlah followersnya sekitar 179 ribu orang. Dan ada lambang perisainya. Indogo tidak bertanggung jawab atas penipuan yang terjadi. Jadi, teman-teman harus lebih hati-hati ya. Buat kamu yang sudah nonton video ini, jangan lupa untuk sebarkan info penting ini. Supaya jangan ada lagi yang tertipu. Kalau ada yang kurang jelas, silakan hubungi kami di line at Indogo ataupun di Facebook messengernya Indogo. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Jangan lupa di-like dan share juga ya ke teman-teman kamu. Sampai jumpa! 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 Terima kasih.